Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan proyek OKK kami Dengan tema hidup sehat dan seimbang dengan judul Teherbal dengan memanfaatkan kulit salam Pertama-tama kami akan memperkenalkan sanggota keluarga kami Perkenalkan saya Ayu Satinika Freya Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang Pemanfaatan kulit salam jadi Teherbal yang berguna bagi kesehatan masyarakat Lantar belakang Lantar belakang penulisan laporan untuk kerja dan karya Ini berasal dari sampah rumah tangga yang melukuk Yaitu kulit salam Dan teh dari kulit salam berguna untuk orang yang memiliki diabetes, menyembuhkan Bukan saryawan dan mengatasi sembelit Pengolahan buah salam menjadi berbagai macam produk Tentunya memberikan nilai ekonomi terhadap buah salam Pengolahan buah salam ini tentunya juga Menghasilkan sampah berupa kulit salam ini kemudian diolah oleh masyarakat dengan cara Pengolahan buah salam ini kemudian diolah oleh masyarakat Menjadi minuman Extra ini memiliki kandungan buah salam ini yang berguna bagi kesehatan masyarakat Tujuan Penulisan laporan mutakah Bertujuan untuk menginformasikan pada membaca betapa pentingnya Nampakan penambangan Sampah dapat akas menjadi timbas sampah yang menyentuh Dan menjadi sarang penyakit Selain itu, untuk mengetahui proses teh kulit salam Mengetahui pasien teh kulit salam Dan juga mengetahui berbeda manfaat dan kegunaan dari kulit salam Pada kesempatan kali ini, kita membuat teh yang berbahan dasar kulit salam Teh adalah minuman yang sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari Kebiasaan minum teh tidak hanya dikenal di Indonesia Tetapi juga hampir diseluruh dunia Ini ternyata mengadung banyak manfaat bagi kesehatan Produk teh kulit salam yang kami buat dapat mengatasi berbagai macam permasalahan tubuh Terutama penyakit diabetes Karena dapat menurunkan kadar bulan Kesimpulan Bahan sama rumah tangga yang menopuh Dapat menjadi minuman yang bermanfaat Menjadi minuman yang bermanfaat bagi penderita diabetes Selain itu, jika kita membuat teh dari kulit salam ini dalam sekolah yang banyak Dan menjualnya, kita dapat membuat lapangan kerja yang baru Ten ini berguna bagi kesehatan masyarakat Sesungguhnya di balik kulit salam tersebut terdapat daya guna yang luar biasa Bagi sebagian yang mampu memanfaatkannya Alat dan bahan Alat Satu, blender Dua, wadah Tiga, salingan Bahan Satu, salam atau kulit salam Dua, kambing teh Tiga, buk vanila Langkah-langkah implementasi Cuci bersih buah salam Ketas kulit salam Dan cuci lagi kulit salam Malah tiriskan kulit salam yang sudah dicuci tadi Tiga, jumur kulit salam atau bisa disakrai sampai benar-benar kering Empat, blender kulit salam kering sampai halus Empat, ayak kulit salam tadi agar didapatkan bubuk kulit salam Enam, tambahkan vanila bubuk Tujuh, aduk rata antara bubuk kulit salam dan vanila bubuk Terakhir, masukkan bubuk kulit salam ke kantong teh Disini ada beberapa dokumentasi saat kita membuat teh herbal dari kulit salam Ini adalah alat dan bahan yang kami persiapkan Lanjut Pertama-tama, kita akan mencuci kulit salam yang tidak bersih Kedua, kita akan mengupas kulit salam dari buahnya Ketiga, kita akan mencuci sekali lagi kulit salam agar bersih Lalu kita akan mencuci kulit salam hingga kering Lalu kita akan menjogor kulit salam selama dua atau dua sampai tiga hari Dan ada hasil dua sampai tiga hari selesai Lalu kita blender kulit salam sampai halus Lalu kita ayak kulit salam tersebut Dan berikut adalah hasil dari ayakan kulit salam Setelah itu, kita tambahkan vanilla bubuk Dan aduk rata antara bubuk kulit salam dan vanilla bubuk Dan langkah terakhir adalah Memasukkan bubuk kulit salam ke kantong teh Ini adalah hasil jadi dari teh herbal dengan memanfaatkan kulit salam Coba ditunjukkan yang produk ini, ditunjukkan Ditunjukkan pada ini teman-temannya Diangkat, diangkat produknya, diangkat satu-satu Nah, ditunjukkan Masih ada presentasinya? Kalau ada lanjut Ya, di sampingnya adalah hasil setelah diseduh Terima kasih Sekian dari kami Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Mungkin kalau isi kontennya Saya kira lumayan bagus dan sangat bagus malahan Pertanyaan Pak Habit adalah Di luar itu, kalian sudah merasakan teh salak yang kalian buat? Sudah Rasanya enak? Oke Boleh saya lihat disana ya Jadi ini Hasil sangrayan atau jemuran kulit salak ya? Iya Boleh saya buka ya? Ini dicampur Dengan bubuk vanila Bubuk vanila Supaya? Supaya ada kewangi dan sedikit Sedikit berasa dan sedikit kewangi Biar tidak hambar Bagus Oke, anak-anak Jadi ini adalah salah satu produk yang memang Kedepan kalau dikembangkan ini bisa menjadi suatu yang keren Menurut saya Jadi misalkan ini Kembangkan diproduksi secara massal Kalian menjadi pengusaha teh salak Amin Ya, seperti itu Saya kira ini adalah presentasi yang lumayan bagus Dari sekian presentasi ya Mungkin ke depannya setelah ini Anak-anak bisa menirukan gaya mereka dengan melepas teks Dengan tidak melulu melihat layar Tapi juga komunikatif secara mata Ke teman-teman yang ada di depan Oke, saya kira itu Pak Yuli Terima kasih Rode kelima Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih